Pemerintah Kota Ternate menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di sektor pertanian. Kerjasama antara Pemko Ternate dan Pemkap Halmahera Timur ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi inflasi di kedua daerah di Provinsi Maluku Utara itu. Guna mengatasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak PBM, Pemerintah Kota Ternate menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di sektor produk pertanian. Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar di kedua daerah di Provinsi Maluku Utara itu. Kerjasama tersebut ditandatangani langsung Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Suleman dan Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Tahir di benteng oranye Kota Ternate baru-baru ini. Dalam kerjasama tersebut Halmahera Timur akan memasuk berbagai produk pertanian seperti cabai, tomat dan berbagai komoditas pertanian lainnya ke Kota Ternate sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Suleman menjelaskan melalui kerjasama itu diharapkan harga kebutuhan pokok di Kota Ternate khususnya produk pertanian akan lebih murah karena para pedagang di Kota Ternate tidak perlu lagi menanggung ongkos angkut lebih besar. Seperti yang selama ini mereka keluarkan ketika mendatangkan dari Sulawesi ataupun Jawa. Jadi salah satu ukuran dari inflasi di Maluku Tari itu kan Kota Ternate. Makanya angka-angka yang terkait dengan inflasi yang masih rendah itu ukurannya Ternate. Oleh karena itu yang sudah dilakukan selama ini adalah bagaimana kinerja dari TPID itu yang sering melakukan kegiatan memastikan terkait dengan ketersediaan bahan dan keterjakaan harga. Pada kesempatan yang sama wakil Bupati Halmahera Tibur, Anjas Tahir menyampaikan sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Halmahera Tibur. Saat ini produksinya cukup besar sehingga berapapun yang dibutuhkan di Kota Ternate bisa dipenuhi. Yang pasti kalau Ternate butuh berapa itu misalnya bisa siap. Kemudian juga yang penting diharga juga bisa menguntungkan untuk ketang-ketang. Karena yang pasti kerjasama ini kan dua hal. Pertama kualitas, kedua kontinitas. Itu akan menjamin kontinitas sesuai dengan permintaan. Kemudian juga harga juga mudah-mudahan juga pindah kota juga kasih perhatian. Anjas menambahkan adanya kerjasama dengan pemerintah Kota Ternate itu akan semakin mendorong para petani di Halmahera Tibur untuk terus meningkatkan produksinya. Sebab sudah ada jaminan pemasaran di Kota Ternate. Selain itu, para petani juga akan terbebas dari permainan harga yang selama ini dilakukan para tengkulak terutama saat panen raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.